Intro Hai halo semuanya Assalamualaikum Welcome back to my channel Ini saya baru pulang belanja mingguan ya mak Langsung siap-siapin untuk food prep semua hasil belanjaannya Masih bisa belanja mingguan di tanggal tua itu wajib disyukuri ya mak Alhamdulillah karena sudah terbiasa budgetnya dibagi-bagi Gimana maksudnya budgetnya dibagi-bagi Jadi setelah kita terima kucuran dana dari paksu Atau misalnya kita punya gaji sendiri juga ya mak Yang kebetulan misalnya ikut membantu ekonomi keluarga Jadi selalu setiap setelah terima Terima kucuran dana itu Kita langsung bagi-bagikan ke pos-pos budget yang biasa kita pakai Kalau kita untuk hidup gitu ya mak Aduh maaf mak serak suaranya Jadi pos budget-budgetnya itu seperti kayak bayar listrik, bayar air Kemudian mungkin sekolah anak Terus belanja mingguan Kayak saya belanja bulanan juga Terus bisa yang lainnya juga ya mak Ada yang bayar wifi mungkin Nah itu kita udah catat pos-pos budgetnya apa saja setiap bulannya Dan yang wajib digaris bawahi itu adalah disiplinnya ya mak Jadi meskipun sudah dibagi-bagikan ke dalam pos budget masing-masing Kenapa selalu kurang Karena mungkin kita kurang disiplin Dan jika setelah dihitung-hitung Ternyata kita gak ada uang tersisa untuk uang jajan Atau bahkan uang yang ditabung ya mak Misalnya kita uang jajan dulu deh Uang jajan misalnya untuk makan di luar Atau misalnya pesan online gitu ya mak Lebih baik gak usah Jadi ya memang repot sih Tapi demi disiplin dan keuangannya tetap terjaga Jadi selalu menyesuaikan gaya hidup Dengan kemampuan kita Jangan terbalik ya mak Karena nanti kalau terbalik Selalu akan minus terus deh tuh budgetnya Korek-korek lagi dari pos budget yang sudah ditentukan Jadi disiplinnya gagal Uangnya juga hilang Jadi pada intinya belanja mingguan ini Memberikan manfaat untuk saya Itu ya untuk meminimalisir jajanan-jajanan gitu ya mak Jadi saya selalu bahan-bahan yang belanjaan itu dipakai Untuk bikin cemilan Kemudian makan siang, makan malam gitu Jadi gak pake cuci mata lagi deh Oke jadi ngocehnya udah selesai dulu ya mak Nah ini hasil belanja mingguan saya Ada ayam Ada tahu putih, tahu kuning Kemudian cue, wortel Dan ini ada pangsit kering Untuk saya mau bikin sebelak Dan ini ada bawang merah, bawang putih Ya belinya seala kadarnya aja ya mak Saya cukupnya Dan ini ada toge Ada kol Ada labu Kemudian ada tahu sumedang Saya beli 20 aja 20 butir 20 buah Ada pisang Ada ini kerupuk sebelaknya Ada tempe Itu bukan cuma buat sebelak aja ya mak Bisa buat digoreng juga Saya juga beli telur Setengah kilo Dan ini ada serai Lumayan lah nih Buat menemenuin kulkas Oke jadi total belanjaannya Ini semua adalah 114 ribu rupiah Insyaallah hemat ya mak Cukup untuk seminggu Dan buat yang baru bergabung Saya ucapkan terima kasih Sudah klik channel saya Tapi jangan lupa Pencet tombol subscribe-nya Supaya saya makin semangat lagi Bikin videonya Terima kasih Oke jadi Kalau boleh balik lagi Tips pengelola keuangannya Itu Ya jangan sering-sering cuci mata aja ya mak Kalau sering-sering cuci mata Udah pasti dari mata Turun ke hati Turun ke perut Turun ke yang lain-lainnya Nah yaudah Kalau kayak begitu Bisa gagal semua nih Disiplin kita Yang udah kita rencanakan Di awal bulan Di awal terima Kucuran dananya Jadi Rencana Kedepannya Atau misalnya lagi Tabungannya mungkin Bisa dikorek-korek lagi tuh Kalau bisa jangan ya mak Jadi Kalau bisa Direncanakan Di awal bulan Berapa jumlah yang Mau kita tabung Atau berapa jumlah Yang mau kita Habiskan Jadi Jangan sampai Rencana kita gagal Gitu ya mak Karena Kalau udah gagal Kita nyesel Dan penyesalan Selalu datang Di belakang Kalau di awal Itu namanya Pendaftaran nih mak Udah mulai ngacau Mak Maaf Dan ini Sudah masuk semua ya mak Ke kulkas Ke Stok-stoknya Ada telur Dan ini ada Sisa Bawang bombay Yang gini kan Karena irisan terus Jadi Bawang bombaynya Ditaruh di wadah ya mak Yang sudah terpotong Ada daun jeruk Masih ada Ini perintilan-perintilan Ini tuh Ini ada cabai hijau Masih ada sisa Lumayan Masih bisa dipakai ya mak Ngemil cabai kayaknya Enak ya mak Dipakaiin tepung Hematkan tuh Nah itu ada serai Terus ada tahus medang Tadi ya mak Nah ini Yang barusan saya beli Ini Ada ayam Itu di belakang juga ada ayam Di bawahnya itu tulang sapi ya mak Itu tulang sisa kurban Nah ini juga Ayam nih Eh Apa namanya Iya ampla Ampla ayam Sisa juga Dan itu ada Daging-daging Masih ada Mungkin mau saya masak Nanti ya mak Dan ini ada tahu kuning Tahu putih Terus ada wortel Ini semua yang baru saya beli ya mak Dan ini toge Ini ikan cue Nah ini yang minggu kemarin Masih ada tuh teri Tinggal segitu Terus ini ada kacang panjang Terus ini yang baru saya beli juga Ada labu sama Alkoh Di belakang ada tempe Yang ini cesim Ini tomat Di bawah tomat Ada tempe juga Di laci bawah Nggak ada perubahan Masih ada cabai domba Dan daun salam Dan sisa-sisa yang lain ya mak Tuh Seperti itu Ini juga nih Nggak pernah dipakai Biasa kalau malesnya datang Sudah selesai Alhamdulillah Alhamdulillah Ini untuk makan siang Menghabiskan stok Apa tuh Minggu yang kemarin ya mak Jadi pas tadi belanja Mingguan tuh Saya keluarin dulu Semua yang mau dimasak hari ini Nah ini ada Ikan nila goreng Ya begitu aja lah Kan yang penting bisa makan ya mak Kalau udah Kenyang mak Eh udah makan mak Udah Nggak Kepengen apa-apa lagi ya mak Kalau belum makan Lagi lapar Nah bahaya tuh Nggak boleh lihat macem-macem Pasti kepengen aja ya mak Nah ini ada sayur asam Ini juga sayur Apa Sisa belanja mingguan kemarin ya mak Masih bagus Terus Pakai bumbu racik aja Yang simple-simple aja Kalau tips juga nih Untuk akhir bulan ya mak Kalau misalnya kita kehabisan bumbu Gunakanlah bumbu instan Itu akan Memudahkan pikiran kita gitu ya mak Jadi nggak ribet Bibik bumbu ini bumbu itu Pokoknya bumbu instan aja Beres deh beres Sorenya saya goreng lagi Ikan nila goreng tepung Untuk makan malam Terima kasih ya mak Udah nonton video saya Sampai sini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Jangan bosen ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye mak Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe